Hai semuanya, welcome back to my channel, nama aku Adele Jadi, udah cukup lama aku gak update tentang sesuatu yang berbau makeup Dan yang bakal aku bikin kali ini adalah 3 ombre lips yang sering aku pake buat sehari-hari Dan yang pasti ini cocok banget buat kulit sawah matang Meskipun aku bilang cocok banget kulit... Meskipun aku bilang cocok banget buat kulit sawah matang Tapi ombre lips kali ini tetep bisa dipake buat temen-temen yang kulitnya bukan kulit sawah matang Jadi, temen-temen yang kulitnya putih atau kuning laksat pun bisa banget cocok sama ombre lips ini Karena aku rasa ketiga look ombre yang bakal aku bikin kali ini bener-bener versatile banget buat semua skin tone And for your information, ombre lips yang lagi aku pake kali ini adalah yang jadi favorit aku Dan yang selalu aku pake selama KKN kemarin Dan mau tau apa aja 3 ombre lips lainnya, termasuk yang ini dan gimana cara buatnya Tonton terus Aku punya 5 lipstick yang bakal aku kombinasiin jadi 3 look Pertama itu ada Mineral Botanica Choco Pumpkin Ini 019 Aku suka banget sama warna ini karena dia nude Cuma nude-nya tuh gak nude parah gitu loh Jadi dia masih ada sedikit hint boldnya Tuh, jadi dia nude Cuma dia masuk ke range nude yang agak bold Jadi kalo misalnya buat temen-temen yang kulitnya lebih putih daripada aku Mungkin warna ini bakal jatuhnya bold banget Yang kedua ini ada dari The Balm Ini The Balm Mid Matte Hugs Shadenya karismatik Aku udah punya ini lama banget dan ini bener-bener andalan aku Kalo aku lagi pengen pake ombre lips yang jatuhnya bener-bener ombre banget gitu loh Si karismatik ini bener-bener mendekati warna kulit muka aku, tuh liat deh Jadi warnanya tuh sama kayak warna kulit muka aku Jadi jatuhnya bibir aku tuh kayak pinggir-pinggirnya ilang gitu Lalu yang ketiga ada Makeover Lip Cream yang shadenya Coquette 015 Jadi kalo misalnya yang tadi Choco Pumpkin dan Karismatik Hint-nya itu lebih ke peach atau oren Si Makeover Coquette ini Hint-nya itu lebih ke pink Jadi kalo misalnya aku lagi bosan banget sama nuansa-nuansa yang peach atau oren Aku pake yang ini karena dia base-nya warnanya pink Selanjutnya aku pake Look Cosmetics ini yang shadenya Gaia Ini warnanya tuh mirip-mirip sama Purbasari Topaz yang 96 Tapi aku lebih suka ini Karena dia kan lip cream jadi dia lebih tahan lama nempelnya Terus aku suka aja dia dikombinasiinnya tuh lebih gampang di blend gitu Kalo Purbasari itu karena dia teksturnya powdery dan juga dia itu bentuknya stick Jadi dia agak-agak susah di blend gitu kalo misalnya kamu gabung sama lip cream Lipstick yang jadi andalan aku banget aku suka banget sama lipstick ini Ini Makeover Shade 019 atau Vogue Kalo misalnya kalian suka nanya atau suka merhatiin instastory aku Aku sering banget pake lipstick ini di instastory aku Dan memang selama aku KKN kemarin which is 40 hari Aku selalu pake lipstick ini terus digabung sama si Choco Pumpkin yang bakal nanti aku tunjukin Jadi memang ini bener-bener andalan aku banget Warnanya tuh kayak gini Dia warnanya tuh bener-bener merah hati gitu Merah yang bener-bener tua Dan kalo misalnya kalian memang seneng banget sama ombre lips Kalian wajib banget punya warna kayak gini Warna kayak gini bakal versatile banget Kalian gabung sama base apapun Warnanya bakal cantik banget Sekarang aku mau tunjukin 3 ombre lips yang aku lagi suka banget Buat aku pake buat daily And this is my most favorite Aku bakal kombinasiin Choco Pumpkin sama makeover yang 2019 yang Vogue Aku bakal kombinasiin Choco Pumpkin sama makeover yang lain Oke ini hasil akhir dari yang tadi aku kombinasiin Choco Pumpkin dan 2019 Vogue Hasilnya itu memang gak seperti ombre lips Korea yang cute-cute gitu Ini lebih ke bold Seperti yang aku bilang tadi Choco Pumpkin itu bukan termasuk lipstick nude dengan range yang nude banget Jadi dia lipstick nude cuma dia bold gitu loh Jadi pas dipake pun dia memang nude Cuma dia ngasih kesan yang kuat, ngasih kesan yang bold Meskipun dia bold, dia enak banget dibawah sehari-hari Terbukti kemarin 40 hari aku pake lipstick kayak gini Dengan kombinasi yang kayak gini selama KKN Kalo di kulit selama matang jatuhnya gak menor tapi malah bikin kulit cerah Kalian bisa liat kan kulit aku yang tadinya keliatan agak kusam gitu Sekarang jadi kayak lebih cerah gitu kan Jadi kalo temen-temen ngerasa kulit temen-temen lagi kusam Atau bajunya lagi gak pas sama warna kulit Bisa pake kombinasi lipstick kayak gini dan looknya jadi bakal keliatan lebih cerah Lalu untuk ombre lips look yang kedua Aku tetep pake si 2019 makeover yang Vogue ini Tapi aku ganti base-nya pake yang coquet Ini yang 015 Kalo tadi looknya lebih bold Sekarang looknya itu lebih ketone down Dia lebih kayak lebih cute Lebih pale Lebih polos gitu Kalo misalnya tadi kan lebih berani Nah ini dia look ombre yang kedua Sekarang bisa keliatan kalo sekarang looknya ini kayak lebih polos Lebih cute dan lebih korean-korean gitu Kalo misalnya temen-temen lebih nyaman pake look yang lebih ke pinkish Atau lebih yang gak terlalu bold Look ini bakal cocok banget buat temen-temen semuanya Menurut aku pribadi warnanya tuh cantik banget sih Sumpah kayak bunga anggrek gitu loh Jadi perpaduan kayak pinknya ada Ungunya ada Merahnya ada Dan dari dalam ke luar tuh bener-bener gradasinya bagus banget Karena kebetulan si Vogue ini juga sebenernya Hintnya tuh lebih ke pink Digabung sama yang coquet ini Hintnya juga pink Jadi warnanya cantik banget Look yang terakhir Aku pakai si The Balm yang karismatik Aku gabung sama si look cosmetics yang gaya Ini adalah salah satu look favorit aku juga Karena basically aku memang suka banget sama warna-warna yang kayak gaya ini Kalian bisa tonton video ombre lips aku yang sebelumnya Aku suka banget sama Purbasari Topaz Dan si look cosmetics gaya ini mirip-mirip sama Purbasari Topaz Ini adalah ombre lips yang terakhir Ini yang paling-paling-paling-paling polos diantara semuanya Jadi kalau misalnya dari awal itu bold Terus agak bold Sekarang jadi bener-bener kayak gak ada boldnya sama sekali Warnanya tuh lebih ke coral-coral peach gitu Dan aku personalnya suka banget sama warna kayak gini Apalagi kalau misalnya aku lagi ada acara yang formal Kalau misalnya aku lagi ada presentasi gitu Aku lebih suka pakai look yang kayak gini Pakai ombre lips yang kayak gini Karena ini lebih kalem aja kelihatannya Bagus kan? Dan aku rasa look ini bakal perfect di semua skin tone Gak cuma di skin tone yang sama matang kayak aku Tapi kalian yang punya kulit putih atau kuning langsat pun Aku rasa bakal cantik banget pakai bibir yang kayak gini Segitu dulu buat video kali ini Hope you like this video Dan 3 ombre lips look yang aku buat kali ini Thank you so much for watching I'll see you guys in my next video Bye 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 selamat menikmati